Harta karun jenghiskan, jilid 10. Tian Xin yang telah berada di antara para penjaga itu mengepahkan tinjunya, akan tetapi wajahnya pun tidak memperlihatkan tanda sesuatu. Masih belum mau bicara, Bu Siu Chai? Bagaimana kalau ku buka sedikit lagi? Tangan itu kembali bergerak, terdengar kain robek dan kini penutup dada Kim Hang telah terbuka sama sekali. Nampak bagian depan tubuhnya dari perut ke atas. Gadis itu tetap memejamkan matanya dan wajahnya tetap biasa saja. Demikian hebat gadis ini sehingga dalam keadaan seperti itu, ia masih dapat bersikap tenang dan seolah-olah ia telah dapat mematikan rasa. Kok siang langsung membuang muka sambil mengeluarkan suara kutukan? Demi Tuhan, Moko, engkau bukan manusia. Jangan lanjutkan. Hahaha, kalau engkau tetap tidak mau mengaku tentang peta itu, aku akan menyuruh dua orang prajurit untuk memperkosanya di depan matamu, Bu Siu Chai. Butoh aku, jangan dengarkan dia. Dia hanya mampu menghina tubuhku, akan tetapi tidak mampu menjamah hatiku. Paling-paling aku mati, atau kalau tidak, maka hinaan ini tentu akan dibayarnya dengan bunga berlipat ganda. Jangan mengaku, karena sekali engkau mengaku, maka nyawa kita akan tidak ada harganya lagi. Demikian Kim Hang berkata, suaranya tetap tenang, sama sekali tidak gemetar. Hem, biarpun hatiku berat sekali rasanya, agaknya engkau benar, nona, jawab kok siang. Pat Pimoko menjadi semakin marah. Kakek ini sudah menggerakkan tangan lagi untuk merenggut penutup tubuh terakhir, akan tetapi tiba-tiba Sutong Hak mendekatinya dan berbisik. Pemuda itu tentu akan menyerah kalau melihat kekasihnya yang terancam. Mendengar ini, tiba-tiba Pat Pimoko tertawa. Hahaha, engkau benar juga dan sambil tertawa-tawa kakek hitam tinggi besar itu lalu berlari keluar dari dalam ruangan itu. Tidak lama kemudian dia sudah kembali sambil menarik tangan seorang gadis, atau lebih tepat lagi setengah menyeretnya. Gadis itu bermuka pucat, sedangkan matanya merah bekas menangis, rambutnya dan pakaiannya kusut. Murid Nur Haka, lihat siapa itu, dan selamatkan nyawanya. Dia akan ku bebaskan kalau dia mau mengaku tentang peta asli kata Pat Pimoko sambil mendorong gadis itu ke depan, ke arah dipan di mana kok siang rebah terlentang. Siang koko gadis itu menubruk, berlutut dan menangis di dekat dipan. Dwee moe, engkau kah ini? Hem, akhirnya engkau juga merasakan kekejaman iblis yang menjadi guru dan pamanmu sendiri kata kok siang sambil mengerutkan alisnya. Dwee merangkulnya dan menangis di dada pemuda itu. Siang koko, demi keselamatanmu, menyerah sajalah, katakan kepadanya tentang peta itu. Ahaha, koko, kalau engkau mati, aku pun tidak mau hidup lagi, berikanlah peta itu dan mari kita pergi berdua, tidak mencampuri urusan ini dan aku rela hidup melarat asal selalu bersamamu, koko. Gadis itu menangis sehingga Kim Hang mengerutkan alisnya. Dia tidak mencela gadis itu bahkan kagum akan cinta gadis itu terhadap kok siang. Akan tetapi gadis itu juga telah memperlihatkan kelemahannya dan hal ini merusak siasat mereka berdua yang hendak mempertahankan peta. Siapa tahu, demi cintanya terhadap gadis itu, kok siang akhirnya mau menyerah dan kalau sudah begitu, maka percuma sajalah semua siasat mereka dan akhirnya mereka semua akan celaka. Huh, tolong dia membentak. Apakah kalau peta itu diberikan, iblis itu mau melepaskan kita bertiga? Jangan kira begitu enak, ya? Bahkan gak akan segera membunuh kita semua untuk menutup mulut kita seperti yang dilakukannya terhadap diri Chiang Kim Su dan juga Lo Siu Chai. Dia sengaja menyebut nama Lo Siu Chai untuk membakar semangat kok siang. Dan dia berhasil. Kok siang yang tadinya ragu-ragu ketika melihat dan mendengar tangis kekasihnya, kini nampak bersinar-sinar matanya. Moko, muslihat apapun yang kau lakukan, peta itu takkan ku berikan kepadamu teriak kok siang. Wemoi, jangan kecil hati. Marilah kita lawan iblis itu, kalau perlu dengan pengorbanan nyawa daripada dia berhasil dan akhirnya kita dibunuhnya juga. Keparat Peti Moko marah sekali, kemudian dengan langkah lebar dia menghampiri muridnya dengan tangan kanan menyambar. Akan tetapi, dibangkitkan oleh kata-kata kekasihnya, Indle M. loncat sambil mengelak, lantas menyerang guru dan pamannya sendiri yang biasanya amat ditakutinya itu. Tentu saja kakek itu menjadi kaget dan marah bukan main. Jelaslah baginya bahwa muridnya ini sekarang telah berpihak kepada musuh secara berterang. Dia telah menangkap muridnya, ketika mendengar laporan bahwa muridnya itu diam-diam pada malam buta mengunjungi pendekar sadis. Dia membayangi dan melihat muridnya bicara dengan pendekar sadis, maka pada waktu pulang murid itu lalu ditangkapnya dan dijadikan tawanan. Kini, melihat Indwe melawan, cepat dia pun turun tangan dan tentu saja gadis itu bukan lawannya. Hanya dalam beberapa gebrakan saja, dia telah berhasil merobohkan Indwe dengan dua kali totokan, membuat gadis itu roboh dengan tubuh lemas dan tidak mampu bangkit kembali, rebah miring dengan kaki dan tangan seperti lumpuh rasanya. Murid murid murtad, kalau begitu biar kekasihmu melihat engkau diperkosa di depan matanya. Tiap siang lai caiko yang perutnya gendut dan matanya jeling, rambutnya riap-riapan itu segera maju dan menyeringai. Hehehehe, tuaku, kalau memang gadis ini hendak diperkosa, serahkan saja kepadaku untuk melaksanakannya. Sudah lama aku tergilah-gilah padanya, hanya karena mengingat dia itu muridmu maka aku tidak berani mengganggu. Sekarang dia berhianat dan bertihak kepada musuh, kalau memang mau diperkosa, biar aku yang boleh, lakukanlah. Akan tetapi harus di sini dan sekarang juga, supaya kekasihnya dapat melihatnya kata kakek tinggi besar berkulit hitam itu. Tiap siang lai caiko adalah seorang bergal tunggal yang usianya sudah 45 tahun, kejam dan sudah terbiasa dengan kekerasan. Perasaannya sudah kebal sehingga tak mengenal malu lagi. Maka, biarpun di situ terdapat banyak orang yang menyaksikan, tanpa malu-malu dan sambil tertawa bergelak dia maju menghampiri tubuh NWE yang menggelepak di atas lantai dengan lemas itu. Moko, manusia iblis. Tega engkau terhadap murid dan keponakan sendiri koks yang berteriak-teriak. Beret sebagian dari baju NWE terkoyak dalam genggaman tangan Tia Chiang Lui Caiko. Semua mati mereka yang hadir, juga para penjaga, langsung terbelalak adapun jantung mereka berdebar tegang membayangkan peristiwa yang akan mereka saksikan di dalam ruangan itu. NWE sendiri tidak lagi mampu bergerak, hanya matanya terbelalak seperti seekor kelinci yang berada dalam cengkeraman kuku harimau. Hahaha, engkau sungguh manis sekali. Aha, malam ini untungku benar-benar besar Tia Chiang Lui Caiko langsung merangkul, meremas dan menciumi muka gadis itu yang hanya dapat mengeluh akan tetapi tidak mampu bergerak untuk melawan. Semua orang yang hadir terbelalak melihat adegan ini, ada yang menelan ludah, ada yang membuang muka, ada yang tertawa-tawa dengan mata melotot hampir keluar dari rongga matanya. Si tangan besi Lui Caiko adalah orang yang sudah kebal, sama sekali tidak mengenal malu dan dia beraksi seolah-olah di tempat itu tidak ada orang lain. Tangannya meraih dan hendak menanggalkan sisa pakaian NWE. Tahan mendadak koks yang berteriak, matanya terbelalak, mukanya pucat. Moko, aku mau mengaku. Akan tetapi Tia Chiang Lui Caiko bagaikan tidak mendengar seruan ini dan hendak terus melanjutkan perbuatannya. Baru sesudah Moko sendiri melangkah maju lantas menepuk undaknya, dia berhenti dan memandang kecewa, akan tetapi tidak berani membantah. Tia Chiang, kau mundurlah, kata Peti Moko. Tia Chiang Lui Caiko bangkit dan mundur, matanya melotot ke arah koks yang kelihatan kecewa, mendongkol dan sangat marah. Daging yang sudah tersentuh bibir itu, sebelum dapat digegit dan dikunyah lalu ditelannya, telah direnggut orang dan terlepas. Kim Hang mengerutkan alisnya, akan tetapi hanya dapat memandang kepada sastrawan muda itu. Habislah harapannya. Dia tahu bahwa koks yang dan Inwee hanyalah orang biasa yang jalan pikiran serta perasaannya sudah tercetak semenjak kecil sehingga sama dengan jalan pikiran dan perasaan umum pada waktu itu. Wanita diperkosa merupakan hal yang paling hebat bagi mereka, merupakan malapetaka yang tidak dapat diperbaiki lagi, seperti kematian, bahkan dianggap lebih hebat daripada kematian. Karena inilah maka koks yang tak mampu bertahan ketika melihat kekasihnya hendak diperkosa di depan matanya. Alangkah bodohnya. Apakah kalau pemuda itu telah mengaku lalu Inwee terbebas daripada ancaman pemerkosaan atau pembunuhan? Moko, aku mau mengaku tentang peta yang asli, akan tetapi engkau harus berjanji lebih dulu bahwa engkau tak akan membiarkan nona Tuan dan Inwee diperkosa orang. Kalau engkau tidak mau berjanji, meski apapun yang terjadi, maka jangan harap aku akan mau mengaku, kata koks yang dengan suara lantang. Baiklah, aku berjanji bahwa mereka berdua tidak akan diperkosa, kata peti Moko dan wajahnya nampak berseri gembira sekali. Ingat, Moko. Bagi seorang yang berkedudukan tinggi seperti engkau, biar hanya sebagai seorang datuk susat, janji merupakan sumpah yang lebih berharga daripada nyawa. Aku percaya bahwa engkau tidak akan melanggar janjimu tadi, disaksikan oleh semua orang yang mendengarnya. Wajah hitam itu semakin hitam dan sepasang metu itu mendelik. Bu Siucai, kau kira aku ini orang macam apa maka akan melanggar janji sendiri? Bagus, kalau begitu aku akan mengaku dengan hati lapang. Engkau dengarlah baik-baik. Aku adalah keponakan dari mendiang Lu Siucai. Semua orang sangat terkejut, terutama sekali Sutong Hak dan Hai Pachu Ken Hoa yang menjadi pelaksana dari pembunuhan terhadap Lu Siucai. Hem, kiranya begitukah kata peti Moko sambil mengangguk-angguk dan dia dapat menduga apa yang telah terjadi. Lanjutkan ceritamu. Paman Lu melihat gelagat yang tidak baik ketika Sutong Hak beserta keponakannya datang untuk minta peta itu diterjemahkan. Paman sama sekali tidak menginginkan benda orang lain, akan tetapi dia tahu bahwa Sutong Hak bukan manusia baik-baik dan bahwa keponakannya, pemuda dusun itu akan tertipu. Karena itu diam-diam Paman minta waktu satu hari untuk menerjemahkannya lantas menukar peta yang asli itu dengan peta palsu. Adapun peta yang asli lalu disembunyikannya dengan maksud kelak akan dikembalikan kepada yang berhak. Akan tetapi pemuda dusun itu akhirnya lenyap. Paman lalu menulis surat kepadaku dan memberi tahu tentang tempat peta asli disembunyikan. Ternyata aku terlambat dan Paman telah terbunuh oleh kaki tanganmu. Dan peta itu? Dimana peti Moko seakan-akan tidak mendengar cerita itu karena pikirannya segera terpusat kepada peta yang asli. Di suatu tempat, di kebun rumah mendiam Paman lalu? Katakan dimana agar kami dapat membuktikan kebenaran omonganmu. Kalau engkau membohong, tentu janjiku tak akan berlaku dan aku akan menyuruh dua orang wanita ini diperkosa di depan matamu sampai keduanya mampus, sebelum engkau disiksa sampai mati pula. Di kebun itu ada sebatang pohon tua di dekat rumpun bambu, pada cabang yang ketiga dari bawah terdapat lubang. Disitulah disimpannya peta itu, di dalam peti kecil. Mendengar ini, Pati Moko segera memerintahkan para pembantunya untuk melakukan pengajaan ketat. Langsung bunuh saja mereka ini kalau ada tanda-tanda mereka hendak memerontak. Juga kalau pendekar sadis berani muncul, bunuh mereka ini dengan alat rahasia dalam kamar pesannya dengan suara lantang. Kemudian, dengan membawa pasukan penjaga yang lima puluh orang banyaknya, Pati Moko sendiri berangkat menuju ke rumah Lawasyucai di pinggir kota raja untuk mencari peta seperti yang diceritakan oleh buko siang itu. Malam hari itu juga, Pati Moko datang kembali dengan kegirangan yang meluap-luap. Peta itu telah ditemukan. Dengan wajah berseri dia pun memasuki ruangan tempat ketiga orang muda itu ditahan. Dia mengeluarkan peta yang asli itu dan membebernya di depan Kok Siang dan Kim Hang yang memandang dengan macu berapi-api. Hahaha, sudah dapat olahku. Hahaha. Akhirnya harta pusaka itu, harta karun jenghiskan, terjatuh ke dalam tanganku kakek hitam itu menyimpan kembali gulungan peta ke dalam tubuh. Lantas tiba-tiba dia berkata kepada dua orang pembantunya, yaitu Hai Pacu Kan Hoa dan Tia Chiang Liu Chaiko, sekarang, kalian bunuh bocah si bu dan gadis si Toan ini. Kalau tidak, mereka itu akan menjadi perintang saja. Tentu saja Kok Siang yang terkejut mendengar ini dan Inbue yang sudah dapat bergerak itu menjerit dan menubruk kaki pamannya sambil menangis. Paman, jangan bunuh dia, ah, jangan bunuh dia. Patimoko menggerakkan kakinya hingga tubuh keponakan dan muridnya itu terlempar. Huh, murid durhaka. Masih baik aku tidak menyuruh membunuh engkau sekalian. Paman, jangan bunuh dia, atau bunuh saja aku sekalian bersama dengannya Inbue menangis. Engkau tidak percaya padaku, butuh aku. Omongan orang semacam dia itu mana dapat dipercaya? Begitu peta dikuasainya, tentu kita langsung dibunuh. Kata Kim Hong, sama sekali tidak menyesal karena gadis perkasa ini yakin bahwa pada saat itu, Tian Xin tentu sudah bersiap-siap untuk menolongnya. Tadi, lapat-lapat dia bisa mendengar suara burung ekor merah. Burung itu hanya terdapat di sekitar kepulauan yang berada di Laut Timur, terutama di Pulau Teratai Merah di mana mereka tinggal. Karena suara burung itu tidak dikenal oleh semua orang yang berada di situ ketika berbunyi, maka ialah satu-satunya orang yang mengenalnya dan tahu bahwa itu adalah tanda rahasia dari Tian Xin yang tentu berada di sekitar tempat penahanan itu. Maka dia pun merasa lega dan tenang saja. Kekasihnya itu tak mungkin membiarkan dia acelaka tanpa turun tangan. Kok siang marah sekali? Dengan match mendelik dia memandang kepada Pat Pimoko, lalu berkata dengan suara nyaring. Pat Pimoko, kiranya selain jahat dan kejam, engkau juga seorang pengecut yang suka menjilat ludah sendiri. Engkau telah berjanji. Hahaha, bagaimana janjiku, kutubuku? Semua orang tadi telah mendengar akan bunyi janjiku itu. Aku berjanji bahwa apabila engkau memberi tahu tentang peta, aku tidak akan membiarkan dua orang gadis ini diperkosa, bukan? Nah, siapa yang hendak memperkosa mereka? Aku tidak pernah berjanji bahwa aku tidak akan membunuh engkau dan sahabat pendekar sadis ini. Jadi, bila sekarang aku menyuruh membunuh kalian, maka aku tidak menyalahi janji. Hahaha, kok siang hanya dapat memandang dengan dua match mendelik? Tak disangkanya bahwa datuk sesat itu sedemikian curangnya, akan tetapi tentu saja dia tidak mampu membantah lagi. Dia pun bukan pengecut yang takut mati, maka melihat sikap Kim Hang yang tenang, dia pun merasa malu kalau harus banyak ribut untuk mempertahankan nyawanya. Pada saat itu, Sutong Hak melangkah maju mendekati Pat Pimoko. Aku rasa tidak benar kalau membunuh mereka sekarang. Sutong Hak, engkau tadi telah memberi nasihat baik sekali untuk memaksa pemuda itu mengaku. Akan tetapi sekarang kenapa engkau melarang aku untuk membunuh mereka? Mereka itu berbahaya sekali. Sutong Hak tersenyum sambil merabar-rabar kumisnya yang kecil panjang. Pat Pimoko, aku melarangmu dengan perhitungan yang amat matang. Coba kau dengarkan baik-baik pendapatku. Pemuda itu sama sekali belum waktunya untuk dibunuh. Meskipun kita telah mendapatkan peta itu, akan tetapi siapa berani menanggung kalau peta itu benar-benar asli? Siapa tahu kalau itu pun hanya palsu saja dan yang asli masih dia sembunyikan di tempat lain? Pat Pimoko nampak kaget dan cepat menoleh, memandang kepada pemuda sastrawan itu yang hanya tersenyum mengejek. Kakek tinggi besar hitam ini mengangguk-angguk, dapat melihat kebenaran pendapat pedagang yang cerdik itu. Maka, membunuhnya sekarang sungguh tidak menguntungkan. Kita selidiki dulu apakah peta ini benar, baru kita boleh membunuhnya. Demikian pula dengan nona itu. Bukankah dia itu sahabat baik pendekar sadis? Kalau dia masih berada di tangan kita, setidaknya dia akan berguna untuk dijadikan sandera, untuk mencegah pendekar sadis mengganggu kita sampai usaha kita berhasil. Bagaimana pendapat ini, tepatkah? Untuk sejenak pet Pimoko menunduk sambil mengerutkan alisnya yang tebal, kemudian dia menepuk-nepuk pundak sutonghak dan tertawa lebar. Hahaha, engkau sungguh berbakat untuk menjadi penasehat. Bagus sekali, aku setuju. Malah kita harus membawa mereka itu bersama ke tempat harta karun seperti yang ditunjukkan oleh peta ini, dan disanalah nasib mereka itu ditentukan. Hahaha, Tian Xin yang menyamar sebagai prajurit pepenjaga dan menyaksikan, mendengar semua itu, tentu saja mengalami ketegangan dan kegelisahan yang sangat hebat. Beberapa kali tubuhnya menegang dan beberapa kali hampir saja dia tidak mampu lagi menahan gelora hatinya yang seolah-olah mendorongnya untuk cepat-cepat turun tangan. Ketika dia melihat pakaian luar Kim Hang dirobe, dia hanya mengepal tinju saja. Dia tahu bahwa Pat Timoko hanya mengertak. Akan tetapi pada saat dia melihat Iwe hampir saja diperkosa, dia harus menggigit bibirnya untuk menahan hatinya. Dia maklum bahwa dia harus kuat menghadapi semua itu. Keadaan masih tidak menguntungkan baginya. Kalau tidak menyerbu, mungkin saja dia mampu menghadapi pengeroyokan mereka. Akan tetapi amatlah berbahaya bagi keselamatan tiga orang itu. Dia takkan mampu melindungi mereka karena di situ terlalu banyak terdapat orang-orang pandai yang tak mungkin dapat dirobohkan dalam waktu singkat sehingga selagi dia dikeroyok. Kim Hang, Kok Siang dan In Wee tentu mudah sekali terbunuh lawan. Dan dia tidak menghendaki hal itu terjadi. Terutama sekali dia tidak ingin kehilangan Kim Hang. Maka dia menanti sampai saat yang paling memuncak dan yang akan memaksanya turun tangan. Kalau masih ada harapan, dia akan sabar menanti. Dia pun kaget bukan main ketika mendengar pengakuan Kok Siang tentang peta asli itu. Ahaha, tidak disangkanya bahwa pengakuan Kok Siang ketika mereka berdua itu terjatuh ke dalam air, ternyata bukan hanya siasat pemuda itu, melainkan memang satu-satunya Kero untuk menyelamatkan diri mereka. Kini mengertilah dia mengapa Kim Hang bertahan mati-matian. Kiranya kunci rahasia itu berada di tangan Kok Siang yang menyimpan peta rahasia yang asli. Dan kunci emasnya yang asli ada padanya. Kini Kok Siang sudah mengaku, tempat itu tentu akan ditemukan oleh Moko. Akan tetapi Tian Xin masih dapat tersenyum geli karena dia tahu bahwa usaha Moko yang sudah mendapatkan peta asli itu tetap saja akan sia-sia karena kunci emas yang asli berada padanya. Ketika melihat Kim Hang dan Kok Siang hendak dibunuh, dia sudah hampir meloncat ke depan. Akan tetapi hatinya lega pada saat dia mendengar Su Tong Hak yang membujuk datuk sesat itu dengan alasan yang amat kuat. Diam-diam Tian Xin mengerti bahwa Su Tong Hak memang merupakan orang yang amat cerdik. Pedagang itu kini menginjak dua perahu, keduanya memungkinkan dia untuk memperoleh keuntungan. Di satu pihak, pedagang itu menyelundupkan dia sehingga menganggap dia sekutunya, tentu dengan harapan untuk selain ada kawan menghadapi ancaman Moko yang serakah, juga kalau sampai pihak Moko gagal dan pendekar sadis yang menang, setidaknya pedagang itu dapat mengharapkan bagian. Sebaliknya, bila pedagang Moko yang menang, saudagar ini pun masih bisa mengharapkan bagian. Maka dia menyelundupkan dan tidak membuka rahasia Tian Xin, akan tetapi di lain pihak ia pun membantu Moko, salah satu di antaranya melalui nasihat kejinya untuk memperkosa Ing Bue dalam usaha memaksa pengakuan Kok Siang. Ketika melihat Pepe Moko membawa pasukan pergi untuk mengambil peta asli seperti yang ditunjukkan oleh Kok Siang, Tian Xin tidak ikut membayangi. Sebenarnya dia telah memperoleh kesempatan baik untuk membayangi datuk itu ke tempat penyimpanan peta asli lalu merampasnya, dan bila perlu membunuh kakek tinggi besar hitam itu. Akan tetapi kalau Kim Hong, Kok Siang dan juga Ing Bue masih menjadi tawanan, apa artinya itu? Yang penting adalah melindungi mereka. Oleh karena itu, Tian Xin hanya menanti dalam persembunyiannya. Biarlah Pepe yang mengambilkan peta itu untuknya, bahkan biarkan saja datuk itu bersama anak buahnya mencarikan tempat penyimpanan harta karun jenghiskan itu untuknya. Maka, ketika pada keesokan harinya rombongan besar Pepe Moko berangkat menuju ke tempat penyimpanan harta karun, diam-diam Tian Xin juga membayangi rombongan itu. Tiga orang tawanan muda itu pun dibawa dengan kereta dalam keadaan terbelenggu kaki tangannya. Pepe Moko Bo Kim Seng sendiri mengepalai pasukan ini dengan menunggang kereta bersama tiga orang tawanannya. Para pembantu utamanya, yaitu Hai Pachu Kan Hoa dan Tia Chiang Lui Chaiko, naik kuda dan mengawal di kanan-kiri kereta. Sutong Hak tidak ketinggalan, juga duduk di atas kereta di dekat kusir. Kereta kedua berjalan di belakang dan di dalam kereta ini duduk Fang Tai Jin, pembesar yang menjadi sekutu Pepe Moko. Setelah mendengar bahwa peta asli sudah terjatuh ke tangan sekutunya, jaksa ini tak dapat menahan keinginan hatinya untuk ikut menyaksikan pengambilan harta pusaka atau harta karun jenghiskan. Seratus orang prajurit pengawal turut memperkuat rombongan itu, sebagian mengawal di depan dan sebagian di belakang. Mereka itu bukan hanya mengawal untuk menjaga agar jangan ada pihak lawan, terutama sekali pendekar sadis yang masih mendatangkan rasa gentar di dalam hati Pepe Moko, akan tetapi juga dipersiapkan untuk bekerja di tempat penyimpanan harta karun, kalau-kalau untuk mengambil harta karun itu diperlukan banyak tenaga untuk menggali dan sebagainya. Perjalanan itu cukup jauh dan merupakan perjalanan yang sangat menarik karena tempat itu ternyata berada di luar tembok besar. Mula-mula jantung Tian Xin berdebar tegang ketika rombongan itu menyeberang tembok besar di sebelah utara kota raja karena jalan itu menuju ke lembah naga. Akan tetapi ternyata rombongan itu memblok ke timur. Kalau dari luar tembok besar itu kemudian dilanjutkan ke utara sampai kaki pegunungan Hing An San di tepi sungai Wong Ho, disanalah letaknya lembah naga tempat tinggal ayah angkatnya, si pendekar lembah naga Chia Xin Leong. Namun ternyata perjalanan ini tidak sejauh itu dan sesudah menunda perjalanan semalam di sebuah dusun, pada esok harinya mereka sampai di tempat tujuan, yaitu di kota Yingkou, sebuah kota pelabuhan yang letaknya di Teluk Cili atau Teluk To'ai sebelah utara. Setelah mereka tiba di kota Yingkou, kehadiran Jaksafang ternyata amat berjasa dan berguna. Pembesar setempat menyambutnya dengan penuh hormat dan memberi tempat menginap yang layak, bahkan juga menjamu mereka dengan makan minum. Kepada para pembesar setempat Jaksafang menjelaskan bahwa dia sebagai Jaksa Kota Raja sedang menyelidiki sebuah perkara pencurian dan menurut penyelidikan harta yang dicuri itu telah dilarikan menuju ke tempat ini. Tentu saja para pembesar di kota Yingkou amat terkejut dan bersedia untuk membantu sedapat mungkin. Akan tetapi Jaksafang langsung menolak, mengatakan bahwa untuk menemukan harta curian itu dia sudah mempersiapkan para pembantunya, juga pasukan. Sementara itu, tiga orang muda yang menjadi tawanan, yang oleh Jaksafang dikatakan sebagai orang-orang yang tersangkut di dalam pencurian besar-besaran itu, dimasukkan tahanan dan dijaga ketat sekali. Pada malam itu, diam-diam Pepi Moko bersama Jaksafang, juga para pembantunya, Sutong Hak, Hai Pacu Ken Hoa dan Tia Chiang Lui Chaiko, mempelajari peta asli yang sudah diterjemahkan itu. Ternyata menurut catatan dalam peta kuno itu, harta karun yang dimaksudkan itu berada di dalam sebuah di antara goa-goa yang banyak terdapat di tepi pantai yang curam, di luar kota Yingkou sebelah timur. Semalam itu mereka tidak dapat tidur, dengan hati tegang mereka menunggu datangnya pagi karena mereka ingin segera dapat menemukan harta karun jenghiskan itu. Pagi itu cerah sekali. Langit bersih, tiada segumpapun awan yang menghalangi cahaya matahari pagi yang muncul dari permukaan laut, kemudian makin meninggi merubah sinar kemerahan menjadi keemasan, kemudian semakin meninggi dan sinar itu berubah pula menjadi keterakan. Dan matahari pagi itu agaknya menenangkan lautan yang semalam menggelora dan menyerbu jauh ke pantai. Sekarang wombak mulai kembali ke lautan dan permukaan laut menjadi tenang, hanya ada keriput-keriput kecil yang membuat bayangan jalan putih matahari itu bergoyang-goyang lucu. Dari atas tebing, rombongan itu memandang ke bawah. Dari tempat setinggi kurang lebih 300 meter itu, lautan tampaknya semakin lembut dan tenang, seperti permukaannya tertutup beluru-buru yang terhampar luas hingga ke ujung kaki langit. Menjenguk dari atas tebing itu mendatangkan rasa ngeri, membuat bulu tengkuk meremang dan menimbulkan rasa takut. Rasa takut melihat tempat tinggi, seperti juga perasaan takut akan apapun juga, timbul oleh bayangan pikiran yang membayangkan hal-hal yang mengerikan. Kalau kita berdiri di atas tebing lantas melihat ke bawah, tidak akan timbul rasa takut kalau saja kita tidak membayangkan sesuatu. Akan tetapi begitu pikiran membayangkan bagaimana ngerinya jika sampai tergelincir dan terjatuh dari tempat yang demikian tingginya, maka otomatis bulu tengkuk meremang dan muncullah rasa takut yang membuat jantung berdebar dan kaki gemetar. Tiga orang muda yang menjadi tawanan dikurung oleh satu pasukan yang ditimpin oleh komandan pasukan, juga oleh Khaipacu Ken Hoa dan Tia Chiang Liu Chaiko, sedangkan Peti Mokobo Mokim Seng sendiri melakukan pemeriksaan dan dengan hati-hati sekali dia menuruni tebing yang curam itu, bergantungan pada batu-batu dan akar-akar pohon. Sementara itu, dengan kaki dan tangan terikat rantai panjang, tiga orang muda itu duduk berkumpul. Seperti biasa pada beberapa hari selama menjadi tawanan ini, Kim Hang nampak tenang saja, memandang kepada Kok Siang yang duduk bersandar pada batu dan In Gui E yang duduk menyandarkan kepalanya pada dada kekasihnya. Sejak In Gui E dijadikan tawanan pula bersama kekasihnya, gadis ini selalu mendekati Kok Siang dan nampak sudah begitu pasrah, ingin sehidup semati dengan pemuda itu yang dari pandang matanya juga amat menyayangnya. Malam tadi, pada saat dua orang muda yang saling berkasehan itu menyatakan ingin mati bersama, Kim Hang menghibur mereka. Jangan putus asa lebih dahulu, harapan masih banyak bagi kita untuk meloloskan diri, katanya berbisik sehingga tidak terdengar jelas oleh para penjaga di luar kamar tahanan mereka yang agaknya sudah jemu menjaga. Hem, kematian kita sudah berada di depan mata, aku tidak pernah putus asa, akan tetapi aku pun tahu apabila keadaan kita sudah tidak ada kemungkinan untuk lolos pula, kata Kok Siang. Aku tidak takut mati selama bersamamu, Koko, kata In Gui E sambil merebahkan diri di atas pangkuan kekasihnya. Kim Hang tersenyum. Kalian laka bahwa di luaran masih ada kekasihku yang tak akan mungkin membiarkan kita mati. Pendekar sadis Indle E berkata penasaran. Kalau memang dia mempedulikan kita, kenapa tidak sejak tadi dia turun tangan? Dia bukan anak kecil yang ceroboh. Dia menanti saat baik. Percayalah kepadanya. Dia akan berusaha dengan taruhan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Bahaya masih jauh sekali. Kalau tidak, apakah kalian kira aku akan enak-enak saja begini? Berkata demikian, Kim Hang memandang kepada rantai di kaki tangannya. Memang, jika saja dia menghendaki, dengan singkangnya dia akan mampu mematahkan belangu ini dan mengamuk. Pak Pimoko terlalu memandang rendah kepadanya dan hal ini baik sekali. Memang inilah yang dia kehendaki. Maka ketika diadu melawan Kok Siang, dia sengaja mengalah. Karena memandang rendah, maka tentu Moko menjadi lengah, bahkan kini memasang rantai belangu sembarangan saja, tidak melumpuhkannya dengan totokan. Mungkin Kok Siang dan Inwe tidak akan sanggup mematahkan belangu mereka, akan tetapi dia merasa yakin bahwa dia akan dapat melakukannya bila mana memang tiba saatnya yang baik. Kedua tangan mereka diikat belenggu di pergelangan tangan dan kedua lengan itu berada di belakang tubuh. Jarak antara dua lengan itu hanya kurang lebih 30 cm, namun cukup untuk melalui kepala. Ia pernah mempelajari ilmu Siakut Hoat, yaitu sejenis ilmu melemaskan diri melepaskan tulang dan dengan ilmu ini, yang membuat tubuhnya menjadi lemas seperti tubuh hular, dia akan dapat menarik kedua lengan itu dari belakang ke atas kepala, kemudian diturunkan ke depan dengan menekuk sambil melemaskan tulang pangkal lengan hingga sepasang lengannya itu akan berpindah ke depan. Dengan kedua tangan di depan, ia akan mengerahkan sinkang mematahkan belenggu itu, atau setidaknya, ia sudah akan dapat mempergunakan kedua tangannya untuk membuat para penjaga tidak berdaya lantas merampas kunci-kunci belenggu mereka. Akan tetapi saatnya belum tiba dan bila ia melakukannya sebelum waktunya, tentu ia akan dikeroyok sedangkan sebelum dia mampu meloloskan kok siang dan inwe, dia tidak akan mau mencobanya. Saat yang ditunggu-tunggu itu adalah saat kemunculan Tian Xin, maka dia tetap bersabar karena merasa yakin bahwa belum munculnya kekasihnya itu tentu atas dasar perhitungan yang matang. Setelah menyelidiki sampai ke bawah, Pat Timoko lalu naik lagi. Dia sudah mempelajari tebing itu dan maklum bahwa hanya para pembantunya yang pandai ilmu silat sajalah yang akan mampu menuruni tebing itu. Padahal, menurut peta, goa di mana harta karun itu disimpan, tertutup oleh batu-batu karang yang berguguran dari atas selama ratusan tahun dan untuk menyingkirkan batu-batu besar ini dibutuhkan tenaga para prajurit. Maka mereka semua harus dapat turun ke bawah, ke tepi pantai di mana terdapat goa-gowa itu. Sesudah tiba di atas tebing, Pat Timoko lalu berunding dengan jaksa Fang dan para pembantunya, kemudian mengambil keputusan hendak mengerahkan anak buah mereka untuk membuat jalan darurat ke bawah tebing. Mereka memang sudah bersiap membawa alat-alat, dan mulailah seratus orang prajurit itu bekerja, membuat jalan dari atas tebing ke bawah. Lewat tengah hari, mereka semua sudah berhasil menuruni tebing itu dan berkumpul di pantai yang luas di bawah tebing, di mana terdapat goa-gowa batu karang yang sebagian besar tertutup dengan batu-batu karang sebesar perut kerbau yang berguguran dari atas. Mulailah mereka bekerja keras membongkari batu-batu karang di depan dan atas sebuah goa menurut petunjuk Moko yang telah mengukur sesuai dengan petunjuk peta. Menurut peta itu, apabila dari bawah ini orang melihat ke atas, maka akan terdapat tonjolan tebing yang bentuknya seperti kepala naga. Goa itu terletak persis di bawah kepala naga itu. Tenaga seratus orang yang dikerahkan tentu saja segera dapat menyelesaikan pekerjaan itu dengan cepat. Setelah matahari mulai condong ke barat sehingga tempat itu tak panas lagi karena sinar matahari tertutup oleh puncak tebing, para prajurit yang bekerja tiba-tiba bersorak ketika mereka melihat goa besar yang tertutup batu-batu tadi. Pat Pimoko lalu menyuruh mereka semua mundur. Dia sendiri segera mengajak Jaksafang, Sutonghat, Hai Pacu Ken Hoa dan Tia Chiang Lui Chaiko, beserta dua orang pembantunya yang menarik rantai yang membelenggu ketiga orang muda itu, memasuki goa. Para prajurit disuruh menanti di luar. Dengan wajah berseri serta jantung berdebar mereka semua memasuki mulut goa yang cukup lebar itu. Juga Kim Hong, Kok Siam dan In Bwee merasakan ketegangan di dalam hati mereka. Kim Hong dan Kok Siam merasa tegang karena mereka pun ingin melihat harta karun itu, adapun In Bwee merasa tegang karena dia merasa khawatir kalau-kalau kekasihnya akan dibunuh setelah harta karun itu terdapat oleh pamannya. Goa yang lebar itu ternyata di bagian dalamnya menyempit dan akhirnya mereka berhenti pada sebuah pintu batu. Dari bentuknya, dapat diduga bahwa daun pintu ini tentu buatan manusia, merupakan batu tebal berbentuk persegi empat dan di tengah-tengah daun pintu batu itu terdapat sebuah lubang kecil. Itulah lubang kuncinya. Ahaha, disinilah tempatnya. Tak salah lagi kata Pat Pimoko dan suaranya gemetar, juga tangannya ketika dia mengeluarkan sebuah kunci emas dari dalam saku bajunya. Kunci emas yang sudah diterimanya dari In Bwee yang telah berhasil mengambilnya dari tangan pendekar sadis. Semua mata para pembantu Pat Pimoko memandang dengan penuh ketegangan serta kegembiraan, akan tetapi pandang matuk Kim Hong, Kok Siang dan In Bwee yang sudah tahu bahwa kunci emas itu palsu, adalah kegembiraan yang bercampur dengan kegelian hati, akan tetapi juga tegang karena mereka tidak dapat membayangkan bagaimana akan jadinya nanti setelah datuk sesat itu tidak berhasil membuka dengan kunci palsu. Seperti juga kuncinya, lubang kunci itu terbuat daripada emas, akan tetapi ketika Pat Pimoko memasukkan kunci itu ke lubangnya, ternyata ukurannya tidak cocok dan kunci itu sama sekali tidak dapat masuk. Eh, haha, tanda serup Pat Pimoko mengerutkan alisnya dan menusuk-nusukkan kunci itu, memutar-mutar, akan tetapi tetap saja kunci emas itu tidak dapat memasuki lubang kecil itu karena memang bukan ukurannya. Lubang itu kecil memanjang dan berlikaliku, harus menggunakan kunci yang pas ukuran serta cetakannya. Akhirnya Pat Pimoko menjadi marah karena dia mulai sadar bahwa kunci emas itu adalah palsu. Keparat bentaknya sambil mencabut kembali kunci itu, memandang kepada kunci itu kemudian menoleh kepada keponakannya yang memandang dengan matel, terbelalak dan muka pucat. Inbre, eh. Keparat kau. Kunci apa yang kau berikan kepadaku ini? Katanya itu kunci emas. Bohong. Ini kunci palsu. Paman, aku hanya menerima dari dia yang mengatakan bahwa itulah kuncinya. Mana aku bisa tahu apakah kunci itu palsu ataukah tulen bantah Inbre, eh. Hei hei. Orangnya berhati jahat dan palsu, mendapatkan peta palsu dan sesudah akhirnya menemukan peta asli dengan carry yang keji, masih juga tidak berhasil karena kuncinya pun palsu. Kim Hong mentertawakan. Jahana Pat Pimoko membentak marah. Kalau engkau tidak memberikan kuncinya yang tulen, akan ku siksa kau sampai mampus. Hei hei, lucunya. Jangan-jangan sesudah kau dapatkan harta karun itu, ternyata harta itu pun palsu, Moko. Alangkah lucunya. Ingin sekali aku melihat mukamu Kim Hong tidak mempedulikan ancaman orang. Mendengar ini, Moko menoleh ke arah pintu yang tidak dapat dibukanya itu. Ucapan itu sungguh terasa menusup perasaannya. Bagaimana jika betul demikian? Bagaimana kalau sesudah semua jerih payah, semua harapan muluk ini, ternyata harta karun itu palsu dan hanya merupakan permainan orang gila di zaman dahulu belaka? Dia bukan hanya akan kecewa setengah mati, akan tetapi juga amat malu karena namanya tentu akan menjadi buah tertawan orang sedunia Kang Hong bahkan tidak akan dianggap seperti seorang badut. Bayangan ini membuatnya menjadi marah dan penasaran sekali. Sementara itu, ketika melihat betapa Pepi Moko tak mampu membuka pintu itu dengan kunci emasnya, tahulah Su Tonghak bahwa kunci emas yang katanya diterima oleh NWE dari pendekar sadis itu adalah palsu. Tentu kunci aslinya masih berada di tangan pendekar itu, pikirnya. Maka bekerjalah otak yang bercabang itu. Kini tidak menguntungkan jika menempel kepada Pepi Moko. Lebih baik sekarang juga berusaha mendekati pendekar sadis dan dia merasa yakin bahwa pendekar itu berada di antara para prajurit yang berjaga di luar. Berpikir demikian, diam-diam, mempergunakan kesempatan selagi semua orang di cekam ketegangan melihat betapa kunci itu tidak dapat membuka pintu, Su Tonghak cepat meninggalkan goa itu dan keluar, menghampiri para prajurit yang sedang beristirahat di luar goa sambil mencari-cari. Para prajurit itu sedang berkumpul di depan goa, di luar sambil mencoba untuk melihat ke dalam karena mereka pun ingin sekali melihat apakah harta karun itu dapat ditemukan. Pati Moko sudah menjadi marah bukan kepalang, marah karena kecewa dan merasa dipermainkan. Dia menggulung lengan bajunya sehingga nampak kedua lengannya yang berotot, kekar dan kelihatan kuat sekali. Dengan menggerak-gerakan kedua lengannya yang besar, dia mengerahkan tenaga singkangnya hingga terdengar suara berkerotokan dari kedua lengan itu, bahkan nampak kuat mengepul dari kedua telapak tangannya. Melihat ini, diam-diam Kim Hang terkejut dan kagum. Ternyata bahwa Datuk ini memang sudah mempunyai tingkat kepandayan yang tinggi dan memiliki singkang yang sangat kuat. Teringatlah dia ketika pertama kali terjebak dalam kompleks tahanan kantor kejaksaan, ia pernah melompat untuk mendobrak pintu tetapi disambut oleh pukulan kaget itu sehingga dia terlempar kembali ke bawah. Hiat, tiba-tiba Pat Pimoko menerjang ke depan, ke arah pintu, kedua tangannya menghantam ke arah pintu batu itu dengan niat untuk menghantam pecah pintu rahasia itu, memukanya tanpa bantuan kunci lagi. Hebat bukan main pukulan kedua telapak tangannya ini. Tiba-tiba saja seluruh ruangan goa itu tergetar keras, disusul oleh gemuruh dari atas goa. Suara bergemuruh itu semakin hebat, pintu batu itu retakan tetapi tidak pecah dan tidak keruntuh, malah kini terdengar suara yang amat berisik dari luar goa, disusul oleh teriakan-teriakan mengerikan dari para prajurit yang tadi berkumpul di luar goa. Mendengar suara itu, Pat Pimoko dan semua orang yang berada di dalam goa itu cepat memutar tubuh dan memandang. Ketika mereka melihat apa yang terjadi di luar goa, mat mereka terbelalak dan bercat. Ternyata dari atas tebing sedang berjatuhan ratusan batu-batu besar, menggelinding ke bawah kemudian menghantam para prajurit yang berada di luar goa itu bagaikan hujan lebatnya. Ketika akhirnya suara gemuruh berhenti dan tidak ada lagi batu yang melayang turun, semua orang keluar dan penglihatan di luar goa sungguh amat mengerikan. Hampir seluruh prajurit yang jumlahnya seratus orang itu tewas tertimbun atau terhimpit batu-batu besar. Darah mengalir kemana-mana dan suara erangan-erangan orang yang terhimpit batu sangat mengerikan. paling banyak tinggal belasan orang saja yang selamat secara ajaib dan hanya mengalami luka-luka kecil. Dan di antara mereka yang tewas itu terdapat pula sutong hak yang terhimpit batu dengan kepala remuk dan lenyap menjadi berketing-keting. Melihat hal ini, pucatlah wajah jaksafang. Selaka serunya dengan tubuh menggigil melihat betapa pasukannya terbinasa. Ketarat. Harusku bunuh berdebah-bedebah itu dan dia pun lari kembali memasuki goa teringat kepada tiga orang tawanannya. Akan tetapi matanya terbelalak melihat betapa Tuan Kim Hang dan dua orang yang lain itu sudah bebas dari belenggu dan di situ telah berdiri pula seorang pemuda tampan yang berpakaian sebagai seorang prajurit. Mula-mula dia mengira bahwa tentu dia seorang di antara prajurit yang lolos dari hujan batu. Namun melihat sikap prajurit itu yang merangkul Kim Hang jantungnya segera berdebar tegang adapun matanya memandang terbelalak kepada prajurit muda yang tampan dan gagah itu. Prajurit itu bukan lain adalah Tian Xin si pendekar sadis.